kali ini bro ada oppo f5 bro ya kasusnya nggak bisa ngecas walaupun sudah diganti baterai baru tetap saja nggak bisa ngecas bro ya lalu kemudian di area sinyal ada bagian yang panas bro ya dan agar tidak salah eksekusi lebih baik saya menggunakan rosin bro ya tetap aja walaupun ada thermal kamera saya menggunakan rosin juga bro ya dan setelah saya selidiki bro ternyata saya nemu kutu kupret yang tadi mengeluarkan panas bro ya dan itu adalah kutu kupret R1103 bro ya dia itu kakinya yang satu nempelnya ke VPH power yang satunya lagi nyambungnya itu ke VBAT dari IC PA3G bro ya nah karena biasanya yang menyebabkan panas itu kekonsletan jadi ya ini sebenarnya harus diganti bro ya mungkin ini mengandung konslet bro ya karena saya punya mesin cadangannya dengan tipe yang sama jadi ya mending ganti dua-duanya aja bro ya kutu kupret R1103 diganti kemudian yang kutu kupret gedenya ini itu diganti juga bro ya jadi dua yang diganti bro ya moga aja don bro ya dan ini adalah proses pelepasan kutu kupret yang masih normalnya bro saya lepas dari bangkaian Oppo F5 juga bro ya kemudian ketika kita mau masang si kutu kupretnya atau resistornya ini lebih baik kita tambahkan timah dulu bro ya agar si kutu kupretnya itu mudah menempel bro ya oke dan sekarang si kutu kupretnya ini sudah nempel bro ya sekarang lanjut saya akan lepas IC PA yang normal saya akan pindahkan ke mesin yang milik usernya tersebut bro ya nah ini kan saya percepat bro ya videonya saya percepat saya persingkat proses pelepasan kalian juga tidak saya tampilkan supaya menghemat durasi bro ya nah awas bro jangan sampai salah bro ya untuk memasang si IC kutu kupret ini dan sambil memasang si IC kutu kupret saya akan sedikit bercerita bro ya tentang handphone ini jadi handphone ini tuh dia rusaknya nggak bisa ngecas kemudian sudah diganti baterai tapi nggak tahu dimana gantinya intinya sudah diganti baterai tapi tetap aja nggak bisa ngecas kemudian si usernya itu datang ke saya dengan keluhan tidak bisa dicas kemudian saya coba ganti baterai ternyata benar bro baterainya rusak gitu karena ampere yang masuk itu saya colokin ke dokter USB beda sama baterai yang lama gitu jadi wah fix ini baterainya kemudian bro walaupun ampere nya masuk yang jadi anehnya ampere nya masuk itu pas di awal-awal ketika saya colokin ke dokter USB saja jadi beberapa detik kemudian ampere nya itu hilang gitu karena ampere nya hilang jadi yang pertama-tama saya pakai jurus raba-meraba bro ya ternyata di area sinyal ada yang panas bro saya coba pakai thermal camera ternyata memang benar bro di bagian IC sinyal itu ada yang panas bro oke dan sekarang IC PA nya sudah berhasil saya pasang bro ya sekarang saya akan coba cas tapi dengan dipantau menggunakan thermal camera bro ya apakah masih panas atau tidak bro ya moga aja panasnya sudah hilang bro ya oke dan sekarang harap-harap cemas bro ya saya colokin ke casan moga aja masih nyala nah alhamdulillah masih nyala bro ya mantap jiwa mantra guna oke sekarang kita pantau di thermal camera alhamdulillah ini panasnya sudah merata bro ya jadi ini beda bro ya kalau awal-awal tadi panasnya itu cuma di satu titik aja gitu tapi kalau ini panasnya itu merata gitu jadi harus bisa bedakan mana panas yang di satu titik dan mana panas yang di keseluruhan bro ya dan alhamdulillah setelah saya ganti IC PA nya dan ini tidak sempat saya videokan tadi ya padahal IC PA yang 2G nya juga saya ganti juga bro ini bekas mesin saya nah jadi IC PA yang 2G yang 3G diganti semua karena yang 2G ini dia panas bro walaupun yang tadi yang 3G udah diganti gitu jadi yang 2G ini panas jadi saya ganti juga jadi tiga komponen ya yang diganti IC PA yang 2G yang 3G sama resistor ya yang tadi itu kemudian ngecas juga sudah normal ini 0.6 ampere karena baterainya sudah penuh bro ya nah ini baterainya itu sudah penuh jadi terdeteksi cuma 0.6 ampere gitu nah kemudian sinyal juga sudah ada ya pencang dia 2G dan 4G ya mantap jiwa mantra guna bro ya semoga awet bro ya dan ini saya kasih thermal pasta harusnya kalengnya itu dipasang lagi sih lebih bagus cuman gak tau kemana karena ini tuh HP refurbis gitu jadi kalau saya blower yang ini kaleng yang ini tuh ikut lepas gitu alhamdulillah mantap jiwa mantra guna bro ya selamat menikmati